Seorang warga Jalan Garu 6 Gang Cendrawasi, lingkungan 9, Kelurahan Harjo Sari 1, Kecamatan Medan Amplas, ditemukan sekarat di dalam rumahnya. Diduga korban dibacok oleh mantan suami dari istrinya. Korbannya bernama Muhammad Fadil. Saat ditemukan pada Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023, sekitar jam 9 malam, tubuh korban sudah terkapar bersimbah darah. Informasi yang diperoleh, korban merupakan suami kedua dari sang istri yang bernama Yola. Sebelum kejadian, korban sedang duduk-duduk di teras rumah Santi. Tiba-tiba suami pertama Yola datang dan langsung menyerang korban dengan senjata tajam. Korban sempat berlari ke kamar mandi. Namun, pelaku dengan beringas merosak pintu kamar mandi. Dan membacok korban setelah itu pelaku pun lari meninggalkan lokasi. Setelah itu, pelaku dikejar warga dan ditangkap di gang kampung Banten. Tapi tadi warga sempat salah sasaran karena menghajar orang lain yang dikira pelaku. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Patumbak AKP Rituan membenarkan kejadian tersebut. AKP Rituan mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.